Peserta dengan nomor undian 03 asal kota Ambon Atas nama Tantiana M. Uwandan Membuahkan materi dengan judul orang kaya dan Lazarus yang miskin Selanjutnya bersiap-siap peserta dengan nomor undian 04 Bapak-Ibu Dewan Juri dan para penonton sekalian Selamat sore Shalom Bapak Ibu Dewan Juri yang tersormat Isinkan saya untuk menceritakan kepada teman-teman semua Sebuah berikut yang berjudul Orang Kaya dan Masa Rumus Yang Miskin Yang diambil dari kunci bukas 26 ayat 19 sampai 31 Ayo mari kita dengarkan cerita menarik ini Pada suatu waktu hiduplah dua orang yang berbeda kesehatian Kalau dibilang dua orang ini adalah Gambaran kehidupan kita semua di dunia sekarang Mau tahu siapa mereka? Mereka adalah si Kaya Dan Masa Rumus Yang Miskin Teman-teman tahu tidak Si Kaya adalah seorang yang hidupnya penuh dengan kemiwahan Ia memiliki harta yang banyak Makanan yang enak Baju-baju bagus dan indah Sedangkan Masa Rumus Dan Masa Rumus Dan Masa Rumus Dan Masa Rumus Apa yang terjadi teman-teman? Si Kaya tidak peduli Malah-teman yang terjadi teman-teman yang berkata kepada Masa Rumus Apa yang terjadi teman-teman yang terjadi teman-teman yang berkata Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi teman-teman? Karina Ia mengingat Masa Rumus Duduk senang di teman-teman yang terjadi teman-teman yang terjadi teman-teman yang berkata Kepada Bapak Bapak Abraham berkata Anakku Bapak Menerima 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 Bapak Abraham berkata Tidak perlulah Tidak perlulah seharus berkiru ingatkan Yaira Karena di dunia telah ada kesaksian para nabi Baiklah mereka mendengarkannya Pasti mereka akan selamat Orang kaya itu terus meminta melas kasih bahan dari Bapak Abraham Ia berkata Tidak perlulah Tidak perlulah Jikalau ada yang datang dari antara orang mati Pasti mereka dengar Bapak Abraham berkata Kalau mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi Dan tidak yakin Bagaimana mereka mau dengar orang yang bangkit Tidak perlulah 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 Luar biasa Sekali lagi ya Apa kabar? Luar biasa Mantap Menarik bukan lagu tadi? Iya Mau tahu kelanjutannya? Mau Kalau mau Ikuti ya cerita saya Tapi sebelumnya Ijinkanlah saya memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Mikaila Perutusan dan Baroki Santo Yohanes Tengitir Masohi Kauwate Maluku Tena Hari ini Saya akan membawa Sebuah cerita Yang sangat menarik Cerita ini Diambil dari Ijinkan Kus Bapak 5 Ayat 1 sampai 20 Yang berjudul Yesus Mabu Siroh Jahat Dan Orang Nyerasa Simak baik-baik Yang cerita saya Beginilah Ceritanya Pada Suatu hari Yesus Bersama Murid-muridnya Menyeberangi Danau Menggunakan Perahu Lalu Tibalah Mereka Di tanah Orang Berata Saat Yesus Kenjak-kenjakan Kakinya Di tanah Orang Berata Tiba-tiba Apakah teman-teman Semua tahu Apa yang terjadi Tidak Tiba-tiba Datang Seorang Laki-laki Yang Sangat Jahat Dan Namukai Orang Itu Sudah Lama Dia Sudah Banyak Rung Jahat Ia Tidak Berpakaian Ia Tidak 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 Yang Malah Ia Berkeliaran Di Lereng-lereng Buki Teman-teman Ia sering Rukai Gerita Dengan Batu Tidak Ada Seorang Yang Tidak Tidak Dia Sangat Buat Dan Inilah Yang Perbuatnya Ia Berlar Kearah Yesus Dengan Menggungkan Sebuah Batu Dan Kenak Muka Yesus Saat Ia Kenak Muka Yesus Ia Punya Wajah Yesus Dan Tersyukur Lantia Di Hadapannya Dan Berkata Dengan Suara Peras Yesus Anak Alain Ngatih Apapun Sampai Aku Demi Alam Jangan Siksa Aku Kemudian Yesus Mereka Tanya Kepadanya Katanya Siap Apapun Jawabnya Aku Legio Apakah Teman-teman Semua Tahu Arti dari Legio Tidak Arti dari Legio Adalah Pasukan Atang Wanya Kemudian Setan-setan Itu Meminta Kepada Yesus Supaya Yesus Sedang Menyuruh Mereka Memasuki Jurang Mau Tetapi Setan-setan Itu Meminta Kepada Yesus Supaya Yesus Memperkenalkan Mereka Memasuki Badi-badi Nah Bapak itu Kebetulan Di sana Belen Bukit Ada Sejumlah Besar Kawan Badi-badi Yang Dira-kira Jual Ekor Jumlahnya Kemudian Kemudian Yesus Kepada Makan Makan Mereka Lalu Keluarlah Ruh Kejahat Itu Memasuki Badi-badi Badi-badi Saat Cerita Cerita Itu Memasuki Badi-badi Itu Badi-badi Itu Berkeliaran Kebadi Menjaga Badi-badi Berkeliaran Badi Mengapa Mereka Mereka numbuh Terbih Terbih S Di Di Tolong, 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 Tolong. Yang baik babi-bibu terjun satu persatu, dan itu juga lagi supih dan bangun. Selipun, 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 dan semua-nya makin lentus. Kemudian, zaman menjaga babi-bab itupun, Pergi menceritakan Hal apa yang mereka lihat Untuk kampung kata kita Dan untuk kampung kata kita Orang yang pernah kesehatan tadi Sedang duduk di kata Yesus Yang sudah berpataan Dan sudah kewaras Nah Bapak Ibu Sedangkan beberapa orang Untuk di jaman Seberapa orang Dan kampung kata-kata-kata sekitar Datang menemu Yesus Semuanya mencari takut Dan mereka Menurut Yesus Dari daerah mereka Yesus pun Mengabungkan permukaan mereka Saat Yesus Pendidaknya Jika Orang yang kesehatan tadi Meminta kepada Yesus Supaya Yesus Mempertarikannya Menyertai baginya Katanya Yesus Ijinkanlah Bapak Ibu ini Untuk menemukan engkau Kemana engkau pergi Tetapi Tetapi Yesus Maksudnya Pergi Katanya Pergilah Dan pulanglah Rumahmu Dan Beritakanlah Segala sesuatu Yang telah Diterbuat Arah Atas Bapak Ibu ini Dan bagaimana Ia Telah Menasihkan Jawa Terus Tidak Orang yang tukun Pergi menceritakan Hal apa Yang salah Perbuatan Sendirinya Ke daerah Cerita polis Orang yang menceritanya Menjaki Ke daerah Nah teman-teman Bapak Ibu Kauhre Dewan Juri Serta para Tempun Kalian Jadi Pesan Yang bisa kita Atur Terus Tidak Adalah Semua Apapun Terorak Yesus Tidak Tidak Mengatakan Jadi Padahal Menjadikan Yesus Sebagai Sandaran Hidup Kita Karena Dia Lain Pengelamatan Hidup Kita Dan Percayalah Bahwa Tuhan Akan Dibicam Kita Dan Dia Akan Penang Semua Ini Menjadikan Kita Sekian Dan terima Kati Selamat Sore Dan Shalom Shalom Terima Terima Kasih Dan Juri Disiakan Halo Teman Teman Dan Yuri Apa Khabar Kali Ini Yuri Mau Kuntur Bintang Kisah Daniel Kipuas Yang diambil dari kitab Daniel Bapak 6 ayat 1 sampai dengan 29 Ini kisahnya Di kala itu kerajaan media dipimpin oleh seorang raja Bernama Raja Darius Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja Untuk mengurusi kerajaannya Dia juga mengangkat tiga pejabat tinggi Sebagai atasan langsung kepada wakil raja itu Salah seorang dari pejabat tinggi itu teman-teman Bernama Daniel Daniel seorang ketiak sana Dia jujur, cerdas, taat kepada alanya Yajib berdoa tiga kali sahari dan Setia kepada raja Karena hal itu teman-teman Raja Darius sangat mendukung Daniel Dan berencana menjadikan Daniel Kejabat tertinggi di kerajaannya Rencana itu diketahui oleh pejabat kejirannya Sehingga Kiri gula rasa cemburu kepada Daniel Mereka bermaksud menipu siasat jahat Untuk mendagangkan rencana raja Lalu mereka pun berkumpul untuk beri Saudara-saudara Kita harus menemukan sebuah cara Untuk menyingkirkan Daniel Tapi Bagaimana caranya? Kita tahu Raja sangat menemukan Daniel Kalau kita mencerahkan dengan tangan kita Pastilah akan diketahui oleh raja Dan kita akan menyatakan luka raja Dan kita akan menyatakan luka raja Dan kita akan menyatakan luka raja Dalam hari wadahnya kepada Allah Saudara-saudara Kita harus bersetakat menunjukkan sebuah peraturan Yang harus ditandatangani oleh raja Siapa yang melanggar Harus dilengkar ke dalam ruasnya Setujukan saudara-saudara Karena serba setuju Ayo kita menghadap raja di istana Untuk menajukan peraturan ini bersama-sama Nah, ya teman-teman Para penjabat ini itu Berjalan menuju ke istana Untuk menajukan peraturan itu kepada raja Sesampanya di istana Seorang dari mereka berkata Sempat kami bagi raja dan raja Semoga tuan-teman kuya raja hidup selama-lamanya Kami Jangan tak kemarin untuk menyampaikan sesuatu Kami bersepakat Menajukan sebuah peraturan Yang harus ditandatangani oleh tuan Yang benar-benar Yang berani melanggarnya Harus dilempar ke dalam ruasnya Yang berani melanggarnya Harus dilempar ke dalam ruasnya Maka Kami rohung kepada tuanku Tandatangani Lalu teman-teman Karena raja dan raja Setidak tahu Sejak yang dirijakan Para penjabat ini itu Maka Dia akan datang Saja peraturan itu Setelah dan raja tahu Teman-teman Bahwa peraturan itu Sudah ditandatangani oleh raja Dia punya yang kemarin Kami Baru itu Dia merasa takut dan getar Atas peraturan Yang dikeluarkan oleh raja dan raja Dia Tetap menepah alanya Tiga kali Sekali Terus Tika Dan Naik ke latihan Semuanya Disitu teman-teman Terdapat Sebuah Dengan jendela-jendela Terbuka Menghadapkan Yerusalem Dia berlutuh Memuji Dan menembah Tuhan alanya Tiba-tiba Datang Runguat Para penjabat ini Itu Mereka Naik ke latihan Atas rumah Daniel Dan mendapat Tuhan Sedang berdoa Mereka Segera Segera menuju ke istana Untuk Perjuangannya Dan Bermaksud Melaporkan Tadarandanya Setelah sampai Di istana Seorang dari mereka Berkata Tuhan Tuhan Ya Raja Darius Tuhan 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 Menanggatangani Peraturan Dan Lelaman Tuhan 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 Ya Benar Menurut Kurang media Dan Persia Peraturan Yang sudah Ditanda Tangani Oleh Tuhan Tuhan Boleh dibatalkan Tuhanku ya Raja Dari Salah seorang kawanan dari Yang dia itu Dan iya Dia tidak menghormati Tuhanku Dia juga tidak peduli Atas peraturan yang sudah ditandatkan Oleh Tuhanku Dia menemanglahnya Tiga kali sehari Teman-teman Hati Raja Sangat sering Dia berusaha Mencari-cari alasan yang tepat Yang berlulusan dengan kerajaan Sehingga Dan yang bisa Terbebaskan dari Pendakuan para pejabat ini Dia pun menitap Waktu kepada para pejabat ini Untuk berpikir Sebelum mengeluarkan kejahatan Sampai matahari sudah terkenal Belum ada keputusan yang penampakan Yang diruatkan oleh Raja Maka para pejabat ini Tuhanku Segera menuju istana Untuk ketiga kalinya Dan Mendesak-desak Kerajaan agar segera Meneluarkan cerita penangkapan Dania Sesampai di sana Seseorang dan mereka berkata Tuhanku Tuhanku Neraja Darius Memiliki Tuhanku Orang Mediam Dan Persia Penampuan Yang sudah ditandakan Oleh Tuhanku Tidak Boleh Dibatalkan Tuhanku Karena Terus didesak oleh Para pejabat Kutiku Mampara Darius Mengeluarkan Perintah Penangkapan Dania Mengangkap Daniel Dan lemparkan dia Kedalam Dua singa Lalu Teman-teman Para penangkapan Menangkap Daniel Dan dileparkan dia Kedalam Dua singa Suara singa Yang Mengumpulkan Bungu Mengajak Selama Sedih Menjahkan Jatuh Jatuh Dia Berjalan Mengubu Buasuna Dan Memangki Daniel Buasuna Daniel Daniel Anak yang Kau Sumpah Itu Akan Nyelamatkan Lalu Teman-teman Dikutukkan Buasuna Itu Dengan Batu Yang Sangat Besar Dan Batu Itu Dicapol Cincin Ya Raja Dan Cincin Para Bangsawan Atas Tentang 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 Yang Tentang Ditekatkan Kepada Daniel Tidak Berlalu Dibatalkan Lalu Teman-teman Dengan Suki Raja Kedukuran Kembali Terus Tahan Malam Itu Dia Sang Tisah Dia Tidak 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 Tidur Dia Tidak Tau Makan Dan Dia Memilih Sendiri Pikiran Tidak Tusing Menekipkan Keadaan Daniel Yang Sedang Berada Dalam Jual Singat Itu Keesokan Tidak 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 Aku tidak cenderah sedikitpun, karena Tuhan Allah tahu, aku tidak bersalah kepada Raja, dan aku tidak bersalah kepada Tuhan Allah. Lalu teman-teman, karena Raja Darius masih mendengar suara datang dari dalam buah setia itu, hati Raja sangat senang, dan segera merintahkan karang-kawanya, lewatkan Daniel dari dalam buah setia itu. Setelah Daniel sudah dikembangkan, Raja selama tercijik, karena Daniel tidak cenderah sedikitpun, karena dia percaya kepada alamnya. Dengan marah, Raja menguatkan perintah, kau muka para pejabat tinggi yang telah menghubung Daniel kepadaku, bersama anak dan istri mereka, lemparkan mereka ke dalam buah sumar. Lalu, para pengawal Raja itu, menangkap para pejabat tinggi bersama anak dan istri mereka, dan melemparkan mereka ke dalam buah sumar. Belum sampai di dasar buah sumar itu, sinar-singar mengawal dengan belum. Au, au, setelah-singar itu, menerkaun mereka dan merebutkan berpulang mereka. Lalu, teman-teman, setelah itu, Raja memberikan surat pada seluruh bangsa yang berada di kerajaannya, yang diisi kemudian. Semoga rakyatku damai sejahtera. Aku memerintahkan seluruh rakyatku yang berada di kerajaanku. Takutlah akan Allahnya Daniel. Dia adalah Allah yang hidup. Kerajaan yang tidak akan pernah berkesudahan, dan kemimpinannya akan berkata abad. Dia menolong dan menelamatkan umatnya. Dia membuat berpisah di langit dan di bumi. Daniel telah diselamatkanlah dari cakaran Sibah-Sibah-Sibah-Ganas. Maka, takutlah akan Allahnya Daniel. Selalu, teman-teman, Daniel selalu berhasil setelah memperintah Raja Darius sampai dengan kemarin Raja Darius. Dan kemimpinan 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 kemimpinan. Nah, teman-teman dan teman-teman juri, demikianlah untuk berpisah Daniel di Gua Sungai. Saya harap ada teman-teman dan teman-teman juri berusaha beriman. Maka, kita dapat melihat kebaikan sungai karena ada situasi terburuk sekaligus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.